Terima kasih Yang ditujukan untuk Mendiagnosa tapi ternyata Menyembuhkan kalau dilakukan oleh dokter terawan Yang disembuhkan banyak pula 40 ribu termasuk Anda Adakah penjelasan ini Kepada Anda diberikan oleh dokter terawan Saat ia hendak melakukan Metode ini atau melakukan penyembuhan ini Ke Anda waktu itu Ada dua hal ya Pertama soal itu Bahwa sebuah Tugas menjad Tapi dilakukan untuk Menyembuhkan Itu melanggar itu urusan Majelis kode etik lah Saya tidak tahu Urusan apa namanya Dewan profesi saya juga tidak tahu Siapa yang mengurus Tetapi kalau saya sebagai pasien itu kan Tahu hasilnya bagus Tetapi memang dokter terawan Tidak memberitahu bahwa dia hanya Dengan ilmunya itu hanya Berhak untuk melakukan Diagnosa bukan menyembuhkan atau bukan Kita datang ke sana kan Didiagnose langsung Disembuhkan Itu kalau pasien Seperti saya Oleh sebab itu Saya tidak bisa menilai Apakah Apa KSK ya Dewan KSK itu Komite Kode etik itu Dan Dewan profesi Itu Bagaimana mengatur itu Saya tidak tahu Dan juga tidak Harus tahu Karena saya kan Bukan dokter gitu Saya tahunya berobat Dan hasilnya bagus Sebab itu Terserah saja Kepada ini Prof Ini Prof mewakili pasien Tentu ada banyak juga Yang khawatir Ini kira-kira Ada yang salah Tidak dengan Pengobatan dokter terawan Bagi yang sudah diobati Atau tengah diobati Apalagi Anda Harapan Anda apa Prof Supaya ada kejelasan Mudah-mudahan Mudah-mudahan Yang dilakukan Dokter terawan itu Diberikan pintu Untuk dikembangkan Demi pengembangan Ilmu dan teknologi Kedokteran Menurut saya ya Karena Katanya banyak sekali Pasien Dan itu orang besar-besar Itu Kesembuhannya Gaya sembuhannya Yang dilakukan Dokter terawan itu Agak Mengagumkan Karena cepat Dan Apa namanya Tidak ada korbannya Karena sekarang Semua merasa Bagus-bagus saja Bahkan Yang saya tahu itu Ilmunya Dokter terawan ini Sekarang Secara internasional Sudah Mulai Dikenal Karena Dia diundang Kemana-mana Bahkan di Jerman Ada ya Terawan teori Iya Dia diundang Kemana-mana Kemudian juga Ditunjuk sebagai Ketua Komite Pertemuan Berapa 150-an Negara Dalam Maksudikat ini Yang Saya bercerita-cerita Pada saat Kira-kira Tiga bulan Yang lalu Untuk Membicarakan itu Karena ilmunya Itu menarik Tapi Oke lah Itu bukan Ibi Saya tidak Ikut campur Menilai Apakah ini Benar atau Salah Saya tidak tahu Tapi Saya merasakan Manfaatnya Gitu saja Oke Terima kasih Sudah berbagi Di Sapa Indonesia Malam Untuk Anda Kabarnya akan Makan malam Terima kasih Selamat makan malam Untuk Anda Prof Sensor Mahfud IMD Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Yang pernah menjadi Pasien Dokter Terawan Sudah bergabung Di Sapa Indonesia Malam Kita Sapa juga Ada Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Yang juga Tergabung Melalui telepon Oke Kami berusaha Untuk menghubungi Melalui telepon Saya ke Pak Sudariatmo dulu Pak Sudariatmo Kalau Apa Apa namanya Faktanya seperti ini Di satu sisi bahwa MKEK Yang memberikan Kode etik Yang memberikan putusan Tapi ternyata Yang dipermasalahkan Adalah soal metode Soal disiplin ilmu Menurut Anda Seharusnya Agar ada kejelasan Kepastian bagi pasien Iya Jadi Saya akan cerita Kalau ada pengaduan Pasien ke JLKI Itu selalu kita gali Pertama adalah Outcome yang diharapkan Pasien itu apa Karena Di dalam Pelayanan medis Berhubungan pasien Dengan dokter itu Ada Tiga kategori perangkat Yang pertama adalah Pelanggaran Pelanggaran etik Kaitannya dengan Perilaku dokter yang Tidak etik Kemudian dilaporkan Dokternya dilaporkan Ke organisasi profesi Yang kedua adalah Pelanggaran disiplin profesi Profesional misconduct Ini yang memang Kasus-kasus Ini yang kalau dikenal Umum Malpraktik Jadi apa Biasanya Di sini itu Biasanya memang Ada pengaduan konsumen Karena Karena Profesional misconduct Tadi menimbulkan Kerugian Pasien Pasien Mengadu Yang ketiga adalah Pelanggaran hukum Jadi Malpraktik Atau profesional misconduct Tadi Kalau ada unsur Kelalaian berat Dia masuk kategori Bidana Bidana Termasuk juga Dimensi hukum itu Tadi perdata Jadi pasien Pasien juga bisa Menggugat secara Perdata Dokter tadi Karena menimbulkan Kerugian Kasus terawan itu Sebenarnya Kalau dari sisi Peradilannya Dia peradilan Etik Sebenarnya Peradilan etik Tidak masuk ke Subtansi Profesionalisme Kompetensi dokter Sebenarnya Kan dari ini Mengatakan bahwa Ini adalah Kutusan majelis Kormatan etik Melanggar kode etik Karena memasang iklan Jadi sebenarnya Apa ya Menurut saya Public discourse Soal terawan itu Harus dikembangkan Antara etik Sama disiplin profesi Mestinya dipisah Tidak dicampur aduk Jadi apa yang dikatakan Pak Mahu tadi kan Itu kan lebih ke Kompetensi dokter tadi Itu mestinya Diadili dari Pendekatan profesi Jangan diadili dari Pendekatan etik Kan kira-kira gitu Jadi apa Ada dua Ada dua badan yang berbeda Sebenarnya Yang harusnya memberikan Penjelasan Ada dua disiplin Yang berbeda Yang mestinya itu Tidak dicampur aduk Dipisahkan gitu Ini berarti Ada bagian lain Selain majelis Kormatan etik Untuk disiplin profesi Itu ada MKDKI Jadi kalau dokter Terbukti Melanggukan Pelanggaran disiplin profesi Hukumannya adalah Disiplinary action Disiplinary action Bututnya apa Dia dikursuskan lagi Di sekolah lagi Karena dari kasus ini Dia tidak kompetensi Tidak kompeten Oke Dokter Hasan Masih tersambung bersama kami ya Dok Betul Kalau tadi Dikatakan oleh Prof Mahfud Bahwa Iya Kalau memang Ini dikatakan Sebagai metode Untuk mendiagnosa Tapi ternyata Bisa menyembuhkan Kenapa tidak Dikembangkan keilmuan Dikembangkan keilmuan Atau proses-proses Untuk kemudian Bisa membuat ini Iya Ini boleh menjadi Metode penyembuhan Tidak hanya Diagnosa Itu mungkin Di bidang ilmu Kedokteran Terima kasih Dari awal ini Itu sudah salah Metode penyembuhan Antara itu Sudah salah Karena sudah salah Itu tidak disukung Oleh semua Apa namanya Referensi-referensi Di India Karena Heparin itu Itu adalah Untuk mencegah Jangan sampai Simbol Terjadinya Suatu Bekuan darah Betul Tapi kalau sudah Bekuan darah Itu sudah terjadi Sekarang itu Tidak ada Itu ada Obat lain Sebagai contoh Misalnya Protease Dan lain sebagainya Ya Jadi itu Yang bisa Menghancurkan Hidrin Yang membentuk Perkuan darah itu Cuma Itu harus Dalam bentuk Yang sangat Strik Itu diberikan Paling lama 6 jam Untuk Teruk SMA Sebab lebih Daripada 6 jam Itu sangat bahaya Terjadinya Suatu Perdarahan Otak Karena Perdarahan Yang Terjadi Suatu Gajuan Dengan Kompas itu Prof 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 Hassan Jadi pertanyaan saya Ini kan memang Metode Kalau Prof Katakan Tadi memang Sejak awal Salah Ini adalah Metode Untuk Mendiagnosa Tapi ternyata Bisa Menyembuhkan Maksud saya Adalah Kalau memang Nyatanya Ada 40 ribuan Ada banyak Sekali Pasien Yang berhasil Disembuhkan Dengan Metode Yang Anda Sebut Tadi Hanya Batasannya Sampai Mendiagnosa Adakah Kemungkinan Di bidang Ilmu Kedakteran Untuk Mengembangkan Ini Membuka Peluang Apakah Memang Ini Ternyata Dibuktikan Secara Ilmiah Menjadi Metode Penyembuhan Itu sangat Mungkin Atau Tidak Karena Yang Paling Penting Bagi Kami Saat Ini Adalah Itu Menjadi Kejelasan Apakah Ini Salah Atau Ada Efek Lain Itu Yang Paling Kami ketahui Prof Jadi Mbak Kristian Dokter Terawar Ini Melakukan Suatu Penyelitian Desertasi Itu Dilakukan Di Fakultas Kedokteran Universitas Hapan Den Ternyata Bawah Tanya Dari Hasil Desertasi Ini Ternyata Hasilnya Bagus Untuk Stroke Yang Ekenik Nah Sebagian Dari Hasil Desertasi Ini Dipublikasikan Di Bali Medikal Jurnal Bali Medikal Jurnal Itu Mempublikasikan Sebagian Hasil Setau Saya Ada Dua Publikasi Nah Karena Ini Sudah Sudah Dipublikasikan Sudah Menjadi Pilih Publik Akhirnya Saya Mengekualasi Terus Saya Ingin Paling Tidak Dalam Satu Dulu Itu Tunggu Satu Doktor Jadi Saya Tenang Itu Pada Komitian Cuma Saya Berkikir Masa Iya Di Sama Dengan Panagol Panagol Itu Obat Untuk Menurunkan Suhu Panagol Apa Bisa Panagol Untuk Menurunkan Tensi Nah Akhirnya Saya Dengan Kawan-kawan Melakukan Suatu Evaluasi Ternyata Ternyata Pada Evaluasi Banyak Kesalahan Dari Pada Dissertasi Itu Nah Kemudian Saya Bersurat Kepada Bali Milih Jurnal Ini loh Kesalahannya Nah Kemudian Saya Minta Anggapan Dari Kekarawan Nah Kekarawan Itu Menjawab Pertanyaannya A Menjawab B Pertanyaan C Menjawab J Jadi Tidak Ini Nah Kemudian Pada Akhir Memang Dia Minta maaf Atas Kekurangan Hasil Dissertasi Itu Artinya Dissertasi Dokter Kekarawan Itu Tidak Didukung Oleh Dasar Ilmi Yang Tidak Ada Wihwan Referensi Tentang Kekarien Itu Yang Mendukung Pendidikan Itu Nah Supaya Tidak Kalau Ini Saya Terangkan Masyarakat Awam Masyarakat Masyarakat Pasti Tidak Pengerti Makanya Kami Coba Sederhanakan Tadi Prof Hassan Bahwa Ini Adalah Metode Untuk Mendiagnosa Tapi Ternyata Oleh Prof Oleh Dokter Terawan Digunakan Untuk Menjadi Metode Penyembuhan Sederhananya Seperti Itu Kita Dengarkan Dulu Komentar Dari Sejumlah Netizen Yang Sudah Berkomentar Di Kompas.tv Slash Interaktif Sebagian Sudah Kami Mulai Tampilkan Selama Dialog Ini Kita Lihat Yang Pertama Ada Stefan Mani Huruf Menurutnya Dalam Porsi Tertentu Dan Memegang Prinsip Kehati-hatian Jelas Perlu Sebagai Media Pembelajaran Untuk Publik Serta Agar Tidak Menimbulkan Berbagai Prasangka Dan Spekulasi Jadi Kita Perlu Mendapatkan Penjelasan Dari Ide Maupun Dari Kementerian Kesehatan Kemudian Netizen Yang Kedua Ari Bayu Menurutnya Metode Dokter Terawan Telah Menyembuhkan Ribuan Pasien Menurutnya Era Transparan Sekarang Ini Perlu Banyak Informasi Yang Diketahui Masyarakat Apalagi Menyangkut Peristiwa Cuci Otak Jangan Sampai Masyarakat Terpengaruh Dan Menjadi Korban Praktik Hal Demikian Ini Yang Disampaikan Oleh Para Netizen Pak Sudari Atmo Kalau Faktanya Seperti Ini Anda Katakan Tadi Untuk Memberikan Kejelasan Jangan Sampai Masyarakat Khawatir Ada Juga Tentu yang berharap Bakal disembuhkan Lagi Oleh Dokter Terawan Menurut Anda Hal yang Seharusnya Dilakukan Oleh ID Kementerian Kesehatan Untuk Memberikan Kepastian Kepastian Kepada Masyarakat Seperti Apa Ya Pertama Gini Kalau Dari Si Pasien Memastikan Bahwa Semua Dokter Yang Praktek Memiliki Kompetensi Memiliki Kompetensi Tadi Kemudian Kompetensi Di Kedokteran Pun Juga Ada Kompetensi Dasar Dokter Umum Ada Spesialis Ada Subsebilis Tadi Itu yang Harus Diperkenalkan Kalau tadi Disebut oleh Prof Hassan Tidak ada Kajian Ilmiah Yang Mendukung Ini Bahwa Ya Boleh Jadi Metode Penyembuhan Ya Jadi Gini Apa Yang Dikatakan Pak Mahfud Tadi Menurut Saya Jadi Gini Apa Pasien Itu Punya Hak Untuk Mendapat Informasi Termasuk Metode Pengobatan Termasuk Metode Pengobatan Itu Pasien Berhak Mendapat Informasi Termasuk Apakah Metode Ini Sudah Teruji Belum Apakah Sudah Menjadi Acuan Referensi Itu Juga Berhak Mendapat Informasi Jangan Sampai Pasien Menjadi Eksperimen Ini Yang Harus Itu Poin Saya Kenapa Menanyakan Kepada Prof Mahfud Apakah Saat Ia Akan Diterapkan Metode Ini Sudah Dibertaukan Oleh Diter Terawan Atau Tidak Begini Kalau Itu Metode Sudah Teruji Dan Diakui Mestinya Juga Bisa Dipraktekkan Dokter Lain Jadi Ini Menjadi Ilmu Yang Bisa Dipelajari Semua Orang Oleh Kata Masukan Dari Prof Hassan Seperti Itu Kan Dikalkan Kajian Ilmiah Yang Mungkin Bisa Dipraktikan Oleh Dokter Lain Yang Melakukan Pengobatan Itu Poin Anda Prof Itu Mungkin dilakukan Prof Apa Jadi Dilakukan Sebuah Kajian Ilmiah Sehingga Kalau Memang Benar Bahwa Apa Namanya Praktik Cuci Otak Ini Bisa Diterapkan Dan Bisa Dipertahankan Secara Ilmiah Tidak Ada Efek Samping Dan Sebagainya Bisa Digunakan Lalu Dokter Lain Itu Sangat Mungkin Berkembang Belum Bisa Saja Tapi Ini Mereka Dokter Terah Sudah Sudah Melakukan Desertasi Jadi Justru Terah Itu Di Persoalkan Saya Ini Sudah Desertasi Tapi Ternyata Desertasinya Setelah Dievaluasi Banyak Kelemuannya Tidak Didukung Oleh Represi Yang Ada Kalau Mungkin Jalan Keluarnya Dokter Terawan Kemudian Para Pemimpinan Kita Melakukan Suatu Diskusi Kita Diskusi Ini 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 Saya Bersedia Untuk Untuk Apa Namanya Memaparkan Peremahan Peremahan Dari Diversitas Nah Anda Setuju Dengan Jalan Keluar Yang Ditawarkan Oleh Frok Kasar Ya Memang Saya Pikin Metode Pengobatan Penemuan Baru Itu Sesuatu Yang Terbuka Untuk Diuji Jadi Menurut Saya Itu Yang Harus Dilakukan Supaya Ini Tidak Menjadi Kontroversi Apakah Ini Secara Medis Itu Bisa Dipertanggungjawabkan Atau Tidak Kalau Ada Testimoni Testimoni Positif Dari Sejumlah Mbak Bersi Saya Sama Mbak Geriasmo Ini Bukan Penemuan Baru Mbak Geriasmo Yang Disebut DSA Itu Sudah Egemoni Sudah Puluhan Tahun Yang Lalu Di 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 Rumah Sakit Yang Bukan Tiap Hari Dilakukan DSA Itu Tapi Mereka Tidak Menyekur Sebagai Sisi Otak Ya Bukan Ini Bukan Penemuan Baru Jadi Bukan Jadi Ini Sudah Puluhan Tahun Jadi Bukan Ditemukan Sama Terah Dua Ini Sangat Sangat Berada Dalam Disiplin Ilmu Tertentu Sangat Sangat Ilmiah Pak Sudari Atmu Saya meminta Anda Memberikan Jalan keluar Yang Sederhana Gak Semua Orang Bisa Ngerti Soal Ilmu Kedokteran Seperti Apa Yang Dijelaskan Tapi Perlukah Kemudian Kementerian Kesehatan Ikatan Dokter Indonesia Siapa Yang Bertanggungjawab Untuk Memberikan Penjelasan Yang Jelas Tentu Untuk Masyarakat Supaya Ada Kepastian Bagi Kalau Saya Sebagai Pasien Itu Tadi Saya Punya Hak Mendapat Informasi Kemudian Kalau Saya Ragu-ragu Terhadap Medode Pengobatan Saya Berhak Mendapatkan Second Opinion Tadi Jadi Kalau Beberapa Dokter Melakukan Hal Yang Sama Berarti Metode Ini Memang Diterima Secara Yang Pertanggungjawabkan Terima Kasih Prof. Hassan Terima Kasih Sudah Bergabung Di Sapa Indonesia Malam Saya Izinkan Anda Mengganti Nama Saya Jadi Fristian Terima Kasih Prof. Hassan Sudah Bergabung Jauh-jauh Dari Surabaya Terima Kasih Sudah Melalui Skype Terima Kasih Untuk Anda Terima Kasih Sudah Bergabung Di Sapa Indonesia